Intro Dua rumah warga di desa Sindang Panji, kecamatan Cikijing, Majalengkajo Barat mengalami kerusakan yang cukup parah akibat tertimpa material longsor dari tebing di jalan nasional. Walau tak memakan korban jiwa, namun pemilik rumah tetap mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Beginilah kondisi rumah milik Deddy, salah satu warga desa Sindang Panji, Blok Cipadung, Cikijing, Majalengka yang mengalami kerusakan pada bagian dinding dan kamar tidurnya yang jebol akibat titerjang material longsor dari tebing di belakang rumah miliknya. Selain rumah milik Deddy, rumah warga lainnya yaitu Heru juga mengalami hal yang serupa yang mengakibatkan kerusakan pada bagian dapur dan kamar. Pemilik rumah berharap pemerintah Kabupaten Majalengka dapat segera memberikan bantuan karena mengalami kerusakan yang cukup parah. Kedua rumah warga yang rusak ini ditinjau oleh pihak Muspika Kecamatan Cikijing sekaligus melakukan peninjauan ke lokasi tebing longsor. Waktu saya di sini langsung cukup, tapi kebenaran itu pas ada orang, selamat lah, ada korban jiwa lah, selamat. Ini air masuk sudah, Pak. Ini ketagihan tebing berapa? Ada 15 meter lebih. 15 meter. Jadi yang rusak pada bagian apa aja, kan? Ini bagian tinggi, bagian tebing bagian sini. Pak, belakang rumah, kita dapur, supaya tulis. Baru saat ini kita bisa menembus sampai di sini, karena kemarin kita tidak bisa masuk ke wilayah ini karena terhalang oleh material di jalan tadi yang berlumpur itu. Nah, ternyata di sini ada dua rumah yang agak parah dan perlu penanganan. Nah, untuk selanjutnya, memang kita belum menyampaikan bantuan apapun, tetapi kita berkoordinasi dengan desa supaya secara swadaya membantu paling tidak air yang masuk ke sini ini bisa mengalir dulu dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ebu Harus Fendi, Triberata TV. Salam, Triberata! Salam, Triberata!